Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Hari ini agenda kami ialah untuk melaporkan saudara Irwan Syar tersebut dengan dugaan tindak pidana penggelapan, tindak pidana penistaan agama. Itu poinnya. Untuk bukti-bukti sendiri yang dibawa? Jadi dalam undang-undang ataupun asal penistaan agama itu ada tercantum yang namanya penyalahgunaan. Yang bersanjutan sudah pakai cadar, sudah pakai hijab, sudah pakai jilbab dan datang ke kajian Ustaz Hanan Akarki dan duduk di sab perempuan. Nah itu dia sebagai lelaki sudah menyalahgunakan pewenang dia sebagai seorang lelaki. Oleh karena itu disana sudah insya Allah menurut kajian kami itu sudah masuk ke delik pidana terkait dugaan hukum yang bahwasannya beliau sudah melakukan penistaan agama. Meskipun YBS sudah meminta maaf Pak? Ya, jadi meminta maaf itu tidak mengugurkan aspek hukum yang memang harus dibelakukan. Karena beliau sudah melakukan kesalahan dan sudah menyakiti umat Islam, perlu ada sanksi sosial. Dan ini bukan hanya sekedar bicara tentang saudara Irwansa atau Wandahara saja. Tapi ini akan sebagai bentuk pelajaran bagi mereka yang mempunyai penyakit sejenis seperti Irwansyah tersebut. Dan supaya ini demi masa depan negara sebetulnya. Kenapa? Karena penyakit seperti Irwansyah ini, ini harus kita lawan. Harus kita lawan untuk menyelamatkan generasi kita ke depan. Iya Bang, kan waktu itu juga si Irwansyah sendiri foto sama teman-teman artisnya ya Bang ya. Secara enggak langsung berarti teman-teman artis juga seperti membiarkan Bang. Nah, ikut diperkarakan apa enggak Bang? Nah, itu dia jadi catatan kita bersama ya. Bahwasannya kenapa sirkel mereka, para artis apalagi ada yang sudah berhaji kemarin baru, Kenapa didiamkan? Karena ketika si Irwansyah atau Wandahara ini pakai cadar dan hadir di kejahat Ustadahanan Dan untuk di tempat perempuan itu pasti sepengetahuan daripada artis-artis tersebut. Nanti kita akan lakukan penyidik bila mana LPKT ini insya Allah diterima. Nanti akan melakukan pengembangan, penyelidikan-penyidikan dan seterusnya. Bisa jadi artis-artis yang terlibat di sana, itu pada akhirnya bisa melakukan juga Ataupun bisa ikut terhadap tindak pidana ini. Karena bahasanya itu ialah ikut serta. Karena dia tahu, dia mendukung, dia support gitu. Nah, kalau dia minta maaf, cara laksur, atau mengiakkan, Akhirnya memang berlakuannya, akan terus berjalan, Biasanya-biasanya kan yang dipercentral, oh berhenti tuh Bang. Ya, jadi gini ya. Ini, saya datang ke sini itu bukan hanya atas nama pribadi saja. Saya datang ke sini ialah atas nama umat Islam yang merasa tersakiti. Ada pun nanti dia mau damai dan lain-lain. Banyak netizen di luar sana yang sudah gerak. Saya mengatasnamakan masyarakat Indonesia, Yang ngaku muslim, yang masih punya giro, Agamanya, bi seperti itu kan. Sebetulnya, candaannya gini, ada 3B yang harus diikuti oleh si Irwansyah ini, Bila mana memang dia mau berdamai. Ya, yang pertama, 3B itu bukan bintang biasa Rafi Ahmad, bukan. Tapi dia harus bertobat, harus berhijrah, dan harus berjenggot. Candanya gitu ya. Karena supaya apa? Ketika dia sudah dijerah jingot dan lain-lain, Maka dia sebagai fitrahnya seorang laki-laki, Tidak boleh lagi pakai perempuan pakaiannya. Itu sama saja mendoktrin generasi kita secara tidak sehat. Nah, namun, Kalau bicara masalah damai ataupun tidak, Ini kita insya Allah baru mau akan bikin LP. Prosesnya masih panjang, Dan saya rasa perdamaian itu karena memang umat menyampaikan, Jangan damai sampai penjarakan, Supaya sampai dengan ada pelajaran, Buat mereka yang mempunyai penyakit sejenis gitu loh. Itu poinnya. Kenapa penyakit sejenis? Karena kalau tidak punya penyakit, tidak akan gitu. Laki ya laki, perempuan ya perempuan. Ada fitrahnya masing-masing. Nah, disini yang memang pada akhirnya diduga menistakan Islam disini. Harus. Harus diterima. Karena kami sudah kaji, Kami sudah kaji dengan tim hukum juga, Mawasannya memang ini insya Allah deliknya masuk. Jadi tim penyidik tidak ada alasan untuk menolak LP kita. Dan insya Allah, Kami akan berjuang semaksimal mungkin, Dan sampai mati-matian, Karena memang kami melakukan yang bersangkutan itu alasannya satu. Karena kami punya giro. Kami seorang muslim yang merasa tersakiti atas kelakuan dia. Dan kami juga mewakili orang tua. Orang tua mana yang memang ridho punya anak seperti itu. Oleh karena itu, ya bismillah saja. Ini mungkin tim hukum saya bareng kelai yang mau disampaikan. Begitu, ya rekan-rekan untuk siang hari ini. Jadi kami dari tim hukum muslim akan melakukan saudara RW atau WN, Terus tindakan penistaan terhadap agama. Adapun nanti pasal yang disangkakan itu ada di KUHP, Dan nanti berkaitan dengan pasal yang disangkakan nanti dari penyidik. Nanti penyidik akan menggali lebih jauh. Tentu kami punya argumentasi berkaitan dengan kasus ini. Kami sudah mengkaji sekian dalam begitu. Mudah-mudahan kami yakin sepenuhnya bahwa laporan kami akan diterima. Barangkali itu. Barangkali itu yang dibawa, Pak? Kami ada beberapa barangkali. Tentu dari media juga ada. Kami juga ada potongan video. Juga beberapa status juga Instagram. Lalu kemudian saksi kami. Karena kami juga sebagai pelapor, tentu salah satunya adalah aksi. Jadi kami yakin dengan barangkali yang kami bawa, laporan kami akan diterima. Di KUHP pasal berapa jadi? Untuk KUHP itu pasal 156-nya. Itu ancamannya 5 tahun. Jadi nanti kalau misalkan laporan kami terima, Biasanya itu ancaman 5 tahun itu harus bisa dilakukan penantapan atau penahanan secara langsung. Karena nanti meskipun sepenuhnya ada di penyidik. Nanti kami argumentasi hukum, kami punya. Ini sepenuhnya diserahkan ke penyidik. Ya, makasih. Terima kasih, Pak. Oke, semoga sih semuanya. Terima kasih, ya. Terima kasih, ya. Assalamualaikum.